Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa IGTV sekolah energi dimanapun ada berada Selamat siang Pak Budi Agung Pak Budi Agung sehat? Alhamdulillah Pemirsa IGTV sekolah energi dimanapun ada berada Pada saat ini kita sudah berada pada saluran Langsung, saran langsung dari IGTV sekolah energi Dalam saluran kita sudah ada Pak Budi Agung Nama lengkapnya Pak Budi Agung Kita panggil saja Pak Budi Pak Budi ini merupakan praktisi di bidang pendidikan Pak Budi juga merupakan ahli di bidang media ICT atau media ATIK Dan merupakan Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung Pada sesi 6 ini kita akan melakukan desain atau diskusi santai Dengan tema peningkatan untuk pembelajaran Menggunakan untuk memanfaatkan what's auto Untuk menghubungkan jika waktu Kita sampai santai Mari kita berdiskusi dengan Pak Budi Pak Budi Berkaitan dengan what's auto ini Pertanyaan pertama dari saya sebagai host Apa sih what's auto ini? Secara channel Saya kira-kira Silahkan Pak Budi Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Menjelang sore Dekan-dekan Semua yang berada Pada saat ini Mudah-mudahan dalam keadaan Sehat Ola pihak Pada Siang hari ini Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan oleh Tim dari Sekolah Energi Yang kebetulan Ini adalah Sekolah yang diinisiasi oleh Pak Rahmatullah Pak Dr. Rahmatullah Pak Dr. Iin Dan Pak Dr. Bajudin Saya sangat senang Mendapatkan kesempatan Untuk bisa memberikan Sedikit materi Mungkin sharing saja sebetulnya Ini terkait dengan Salah satu mungkin alternatif Yang bisa kita gunakan Untuk para pendidik Dalam perlukan pembelajaran Pada siang hari ini Saya diminta untuk menyampaikan Tentang materi Yang Sebetulnya ini adalah Salah satu hal yang Saya lakukan Dalam kegiatan pembelajaran saya Yaitu tentang penggunaan Was auto Dalam media pembelajaran Yang saya lakukan sekarang Was auto ini Ini adalah salah satu aplikasi Memang yang bisa kita download Secara gratis Di playstore Pada prinsipnya Pada prinsipnya Was auto ini Sebetulnya Aplikasi yang Digunakan Untuk membalas pesan Secara otomatis Sebetulnya Jadi ketika Misalnya ada pesan Masuk Assalamualaikum Maka Memungkinkan Dengan menggunakan Aplikasi Was auto ini Bisa menjawab Langsung Waalaikumsalam Dan beberapa Pengambilan Bisa kita manfaatkan Sehingga Apa yang Diharapkan oleh Pengguna Was auto ini Bisa optimal Seperti itu Mungkin gambaran secara umum Tentang aplikasi Was auto Oke Kemudian Berkaitan dengan Simpaknya Pak Dalam setiap Model Kemudian dalam Setiap Pemanfaatan Bagaimana dengan Sintas Dari Pemanfaatan Was auto ini Dari Pemeriksa Oleh Kemudian Implementasi Pembelajaran Memanfaatkan Was auto Untuk Sintas Penggunaan Was auto Itu Sebetulnya Sederhana Sebetulnya Mungkin Bisa dikategorikan Bahwa Was auto ini Pertama Harus Dikuat dulu Didesain oleh Seorang pendidik Yang ingin menggunakan Sebagai media Pembelajaran Yaitu dengan Cara Pertama Guru Harus Mendesain Langkah-langkah Pembelajaran Yang akan Dilakukan Oleh guru Terhadap Siswa Misalnya Dalam kurikulum 2013 Itu kita mengenal Ada istilah 5M Mengamati Menanya Kemudian Mengumpulkan Mengkomunikasikan Apa istilahnya Meng Menggabungkan Kemudian yang terakhir Mengkomunikasikan Nah Tahapan-tahapan 5M Ini bisa kita manfaatkan Dalam kegiatan Pembelajaran Misalnya Kita ingin Bahwa siswa itu Nanti Ketika masuk Ke WA Untuk Pembelajaran itu Dia Diberikan dulu Prolog Pendahuluan oleh Guru Yaitu Berupa Kalimat Selamat datang Selamat datang Selamat Berjumpa Dengan Bapak Dalam kegiatan Pembelajaran SKI Pertemuan keberapa Pertemuan ini Akan belajar Tentang apa Silahkan Ketik Tujuan Lima Misalnya Untuk Kegiatan selanjutnya Ketika siswa Mengetik Kalimat tersebut Maka nanti akan Memangat Kurang-kurangnya Seperti itulah Nah Di CNDC Langkah pembelajaran Tadi itu Dibuatkan dalam Formasi Prinsip Di Google Drive Dimana kita Buat dua kolom Sederhananya Ada kolom pesan Dan ada Ada kolom pesan Masuk Dan yang kedua Ada kolom pesan Balasan Di kolom pesan Masuk Kita Gunakan kode-kode Tadi Misalnya PBM 5 Ketika nanti Siswa mengetik PBM 5 Jati ke nomor Burunya Maka nanti akan Muncul pesan Balasannya apa Yang kita inginkan Misalnya tadi Assalamualaikum Selamat Muncul pada Dalam kegiatan Pembelajaran Pembelajaran SKI Pertama Kemul 5 Kemudian Di kolom berikutnya Misalnya Nanti ketika Anak Diarahkan Untuk Mengetahui tujuan Nanti PGA 5 Misalnya Nanti akan muncul Pesan Balasannya Tujuan 5 Nah Tahapan-tahapan Pembelajaran itu Dibuat Secara sistematis Di dalam Kolom tadi Pesan Masuk Berpesan Bahasan Dimana Nanti setelah Selesai Baru nanti Di pengaturan Di pengaturan Wasautonya Nanti Dibuat Otomatis Jadi ketika Ada pesan Masuk ke Gurunya Maka nanti Akan langsung Membalas Nah Untuk Sintas Pembelajaran Siswanya Adalah Siswa tentu saja Harus diinformasikan Dari awal Bahwa Akan melakukan Kegiatan Pembelajaran Dengan Menggunakan Whatsapp Auto Nah Nanti Siswa Diarahkan Untuk Mengetik PBM 5 Misalnya Dan Capri Ke nomor Saya Sebagai seorang Gurunya Nanti Otomatis Ketika siswa Mengetik PBM 5 Maka akan Muncul Pesan Jawaban Otomatis Dimana Nanti siswa Akan Diberikan Sebuah Kalimat Pesan Balasan Singkat Otomatis Selamat Bergabung Silahkan Ikuti Langkah-langkah Pembelajaran Selanjutnya Dan Terus Sampai Selesai Nanti Biasanya Saya Ada Pesan Masuk Ucapan Selamat Kemudian Bertanya Tentang Tujuan Pembelajaran Nanti Menanyakan Kode Tentang Materi Pelajaran Kemudian Disuruh Mengamati Video Ataupun Misalnya Gambar Nanti Siswa Disuruh Melakukan Kegiatan Eksplorasi Materi Berupa Membaca Materi Literasinya Kemudian Nanti Siswa Diarahkan Untuk Melihat Penugasan Yang Dilakukan Oleh Guru Kurang Lebih Seperti Itu Barangkali Sintas Sintas Yang Bisa Di Apa Istilahnya Diberikan Yang Disiapkan Oleh Guru Ataupun Yang Dilakukan Oleh Siswa Sebagai Nanti Yang Akan Kegiatan Pembelajar Menggunakan WhatsApp Oto Ini Oke Jadi WhatsApp Ini Karena Memang Sering Digunakan Juga Oleh Para Peserta Ini Sehingga Mereka Asing Lagi Dalam Pemanfaat S-B Kemudian Dalam WhatsApp Ini Tentunya Dalam Setiap Pemanfaatan Aplikasi Dalam Pembelajaran Itu Tentunya Harus Ada Evaluasi Bagaimana Evaluasi Dilakukan Dalam WhatsApp Oto Ini Atau WhatsApp Oto Respon Ini Baik Untuk Evaluasi Kita Bisa Menggunakan WhatsApp Oto Ini Sebagai Media Untuk Melakukan Evaluasi Gimana Nanti Beberapa Soal Yang Kita Sajikan Kita Buat Setting Pengaturan Sprinship Pesan Masuk Satu Bisanya Berarti Nanti Akan Muncul Soal Nomor Satu Kemudian Ketika Anak Menjawab Satu A Berarti Nanti Akan Muncul Pernyataan Apakah Betul Atau Tidak Jawaban Yang Dipilih Oleh Anak Tersebut Atau Atau Bisa Bisa Saja Pengaturan Untuk Evaluasi Siswa Menggunakan Masa Auto Ini Bisa Kita Menggunakan Aplikasi Tambahan Misalnya Kita Menggunakan Liveworksheet.com Misalnya Untuk Membuat LKPD Atau LKS Online Yang Kita Desain Sebelumnya Kemudian Nanti Kita Munculkan Linknya Dan Linknya Kita Sertakan Di Masa Tadi Atau Bisa Juga Seperti Biasa Kita Menggunakan Penilaian Menggunakan Google POM Nanti Link Google POM Kita Sertakan Di Whatsapp Pesan Bahasa Otomatis Tadi Seperti Itu Mungkin Untuk Kegiatan Evaluasi Pembelajar Berlaksisa Yang Bisa Menggunakan Masa Untuk Berarti Evaluasi Itu Bisa Dilakukan Dalam Bahasa Auto Itu Apakah Penilaian Nya Secara Otomatis Ada Untuk Saya Nilainya Sesuai Menus Muncul Atau Seperti Apa Untuk Nilai Dari Masih Evaluasi Apakah Ditilai Secara Otomatis Oleh Atau Masih Manual Karena Karena Kita Kalau Kita Menggunakan Evaluasi Menggunakan Auto Tadi Sebetulnya Nanti Ketika Pesan Masuk Misalnya Siswa Menjawab Nomor Satu Adalah A Satu A Misalnya Maka Kita Bisa Berikan Opsi Ketika Menjawab Satu A Itu Betul Maka Nanti Selamat Jawaban Anda Benar Bisa Seperti Atau Misalnya Ketika Jawaban Salah Mohon Maaf Jawaban Anda Salah Jadi Ketika Misalnya Anak Mengetahui Jawaban Yang Benar Dan Yang Salah Dalam Auto Tadi Berarti Arak Bisa Mekalkulasi Jumlah Skor Berapa Yang Dapatkan Oleh Siswa Tersebut Terkacu Mungkin Untuk Beberapa Evaluasi Yang Menggunakan Aplikasi Tambahan Seperti Lightbox Sheet Google Pong Itu Jelas Otomasinya Otomatisasinya Bukan Menggunakan Nawas Autonya Apa Grade Sistem Grade By Sistem Tapi Menggunakan Aplikasi Tadi Baik Di Lightbox Sheet Ataupun Di Google Form Kemudian Sekarang Ini Sedang Banyak Dibicarakan Mengenai Learning Loss Bagaimana Sesuah Dikatakan Mereka Kehilangan Kompetensi Mereka Karena Mereka Jarang Berinteraksi Dengan Para Gurunya Bagaimana Menurut Pak Budi Pemanfaatan Media Watch Auto Ini Kaitannya Dengan Learning Loss Apakah Ini Nanti Atau Memang Harus Diblendid Atau Hited Dengan Yang Lain Atau Harus Sudah Tata Pukang Betul Memang Bahwa Pada Saat Ini Mau Tidak Mau Dengan Pusin Pandemi Ini Anak Anak Siswa Kita Memang Betul Betul Mereka Learning Loss Jadi Kehilangan Kesempatan Mereka Baik Itu Kehilangan Dari Dari Segini Membelajar Aspek Kognitifnya Aspek Keterampirannya Jadi Kehilangan Kemampuan Tersebut Itu Tentu saja Berakibat Yang Lumayan Cukup Patah Juga Bagi Siswa Sehingga Membutuhkan Upaya Ataupun Musa yang Extra Agar Bagaimana Siswa Bisa Kembali Normal Seperti Dulu Bisa Melakukan Kegiatan Pembelajaran Nah Dengan Betul Tadi Upaya Upaya Yang Bisa Dilakon Oleh Guru Itu Memang Tidak Cukup Mengandalkan Dari Saja Tetap Kedua Danya Harus Dikut Sertakan Dengan Konsep Daring Tadi Daring Nya Juga Luring Nya Juga Itu Memang Salah Satu Hal Yang Bisa Mungkin Sebagai Cara Untuk Bisa Memulihkan Anak Agar Tidak Learning Tadi Nah Kait Tanya Dengan Aplikasi Watch Auto Ini Jelas Sebetulnya Ini adalah Salah Satu Aplikasi Apa Ya Mungkin Alternatif Mungkin Dari Berbagai Macam Aplikasi Dalam Pembelajaran Yang Bisa Dilakukan Oleh Pendidik Redakti Sobatnya Namun Setidaknya Dengan Menggunakan Watch Auto Ini Ada Beberapa Mungkin Yang Apa Istilahnya Ini Untuk Mencobanya Karena Saya Mengalami Betul Bahwa Bagaimana Ketika Anak Kehilangan Kesempatan Untuk Belajar Terkait Kuota Internet Ataupun Misalnya Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Yang Lumayan Cukup Boros Dalam Penggunaan Kuota Apalagi Misalnya Harus Kalau Harus Zoom Setiap Saat Itu Lumayan Juga Menjadi Kenala Bagi Is Tidak Watch Apa Ini Ini Sebetulnya Aplikasi Yang Apa Istilahnya Yang Ramah Terhadap Penggunaan Kuota Internet Sehingga Anak-anak pun Memiliki Kesempatan Karena Saya Rasa Untuk Saat Sekarang Watch Up Itu Mungkin Menjadi Aplikasi Wajib Bagi Semua Orang Jadi Tidak Mau Tidak Tidak Alasan Anak Tidak Bagi Pembelajaran Karena Dengan Watch Up Auto Ini Ini Bisa Bisa Dimanfaatkan Kurang Wabis Seperti Itu Tidak Tetap Ya Bapak Live Sikens Terlalu Harus Dilakukan Atau Mungkin Bisa Disiasati Dengan Virtual Sikens Terlalu Akhirnya Tetap Muka Itu Harus Terlalu Lagi Sekarang Sudah Selai Semata Semata Diperbolehkan Tetap Muka Dengan Pesatan Pesatan Yang Artinya Watch Auto Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Blending Aplikasinya Menggunakan Watch Auto Kemudian Terus Tentang Muka Seperti Sehingga Hasilnya Mungkin Bisa Berbeda Dengan 100% Menggunakan Watch Auto Kemudian Lepas Tadi Sudah Disitu Gak Di Whatsapp Itu Sudah Sudah Biasa Dibanyakan Di Masjid Sehingga Mereka Tidak Asil lagi Menggunakan Tidak Mengajar Mengajarkannya Mengajarkan Itu Mungkin Salah Satu Kelebihan Apalagi Kelebihan Pemanfaatan Kalau Berbicara Kelebihan Memang Setiap Publikasi Dalam Pembelajaran Itu Yang Kita Kenal Sekarang Banyak Sebetulnya Itu Sebetulnya Ada Kelebihan Kelebihannya Sebetulnya Kelebihan Yang Saya Lihat Dari Watch Auto Ini Sekali Lagi Pertama Dalam Setting Apa Dalam Penyiapan Bahan Pembelajarannya Relatif Mudah Kita Hanya Membuat Split Split Membuat File Baru Di Drive Penyimpanan Google Kita Menggunakan Split Sama Seperti Excel Ada Pesan Masuk Ada Pesan Balasan Seperti itu Formatnya Cuma Nanti Di Pesan Masuk Kita Kasih Kode Misalnya Untuk Nanti Memunculkan Jawaban Otomatisnya Apa Misalnya Kalau PJ5 Berarti Tujuan Pembelajaran 5 Maksudnya Itu Nanti Akan Muncul Pesan Jawabannya Tujuan Pembelajaran Pada Pertama Kelima Adalah Blah 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 Seperti Kurang Lebih Nah Itu Pertama Dalam Segi Setting Pengaturan Pengaturan Untuk Pengaturan Untuk Pembelajaran Relatif Mudah Yang Kedua Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Karena Whatsapp Ini Seperti Whatsapp Biasa Jadi Berbasis Pesan Masuk Pesan Balasan Dan Itu Ramah Kuota Jadi Cukup Sangat Murah Kalau Dikalah Sesuai Ada Istilah Mereka Membeli Kuota Chat Dengan Kuota Chat Mereka Bisa Menikmati Pembelajaran Menggunakan Whatsapp Auto Ini Berbeda Kalau Menggunakan Aplikasi Aplikasi Pembelajaran Lain Misalnya Yang Lumayan Cukup Berat Juga Bagi Siswa Itu Samping Itu Juga Mungkin Kelebihan Kelebihan Lainnya Adalah Siswa Dengan Pembelajaran Menggunakan Whatsapp Auto Ini Mereka Melakukan Kegiatan Pembelajaran Dengan Dengan Sistem Student Center Based Learning Jadi Gimana Siswa Menjadi Subject Pembelajar Jadi Ketika Mereka Mencapai Gurunya Untuk Mencapai Pembelajaran Maka Siswa Itu Sendiri Yang Men-service Pembelajaran Sendiri Dengan Tadi Harus Taxing Mengirim WA Kode Gimana Siswa Bisa Mereka Pembelajaran Disantai Itu Juga Whatsapp Auto Ini Apa Ya Selain Kuota Juga Tadi Apa Mungkin Ini Lebih Lebih Apa Ya Karena Mungkin Ber WA Itu Bermedia Sosial Itu Sesuatu Hal Yang Menjadi Perbuatan Yang Santai Jadi Terkenan Pembelajaran Itu Dilakukan Serius Tetapi Santai Dan Itu Bisa Dilakukan Kapan Saja Jadi Tidak Harus Dijab Waktunya Jadi Ketika Siswa Ingin Melakukan Kegiatan Pembelajaran Dengan Wax Auto Ini Dilakukan Nanti Bisanya Pada Malam Hari Bisa Pada Siang Hari Bisa Tergantung Kemauan Siswa Seperti Itu Mungkin Jadi Lebih Bersilap Laksibel Sebenarnya Kalau Waktu Terima kasih sangat menarik sekali pembahasan berkaitan dengan pemanfaatan dengan berkaitan bahwa dengan siswa bisa hemat dengan umum karena pembahasan ini bisa lebih hebat ya juga bisa efektif dengan empat juga bisa dinyatakan lebih efisien dan kemanfaatnya nah itu hal yang berkaitan dengan bagaimana dengan kita tahu bahwa ketika menggunakan atau memanfaatkan aplikasi aplikasi apapun ya aplikasi pembelajaran apapun itu ada ada kemampuan yang lain dan sepertinya sepertinya akhirnya kecil ya di luar bagaimana Pak Bu suaranya agak gemuruh gitu halo 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 ya mohon maaf ya barangkali hostnya sedang mencari situasi apa lokasi mungkin kebetulan saya mendengarnya sangat crowded ya mungkin izin menyampaikan oh kebetulan disini ada ada yang sudah bergabung terima kasih ada rekan saya ada Bu Nung Tahyati Alhamdulillah rekan saya di Manwa Bandung terima kasih Bu Nung sudah hadir pada hari ini kemudian ada teman-teman lainnya juga terima kasih sekali lagi mohon maaf ini apa dalam rangka mungkin apa ya sharing sebetulnya sharing pembelajaran aja sih sebetulnya meskipun sebetulnya banyak sekali sebetulnya aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru sebetulnya di situasi pandemi seperti ini atau misalnya barangkali Bapak Ibu sekalian ketika penasaran seperti apa sih misalnya eee menggunakan apa istilahnya eee WhatsApp auto misalnya ya boleh nanti Bapak Ibu bisa ketik PBM 7 misalnya ketik eee ke nomor JAPRI misalnya ya ke nomor saya 085 triple 2 06 03 05 kalau penasaran coba aja nanti ketik PBM 7 saja gitu ya kemudian nanti JAPRIkan ke nomor saya misalnya nanti eee akan muncul pesan eee balasan otomatis nah kebetulan hostnya sudah kembali hadir lagi mohon maaf ya soalnya tadi anginnya lumayan cukup kesang kayaknya di luar itu ya iya saya izin dulu untuk menyapa Pak Doktor Yasir kemudian para mahasiswa para guru pemirsa IGTV sekolah energi kemudian semuanya sehat oke lanjut ke pertanyaan yang pengetahuan yang sempurna ini berkaitan dengan kekurangan kemanfaatan media IGTV atau media nah watch auto ini kan salah satu media IGTV nah biasanya adalah kemanfaatan media IGTV kekurangannya sulit melakukan atau wilayah efektif IGTV nah bagaimana menurut menikapi hal ini apakah tetap memerlukan apa ya pembelajaran atau dengan pemanfaatan media dengan pemanfaatan watch auto ini seperti apa ya baik eh betul ya di samping setiap macam aplikasi pembelajaran itu ada kelebihan pasti ada kekurangannya sebetulnya nah kekurangan-kekurangan ini memang ini menjadi salah satu yang ada juga sebetulnya gitu ya di watch auto ini dimana dalam pembelajaran watch auto ini menggunakan watch auto ini salah satu kekurangannya adalah mungkin jawaban yang diharapkan berbentuk video atau gambar itu tidak bisa langsung file video atau gambarnya tapi hal itu bisa disiasati juga sebetulnya dengan menggunakan link gitu ya jadi video ataupun misalnya gambar yang kita harapkan itu muncul dalam konten pembelajaran itu kita simpan dulu misalnya dalam drive linknya di diinsertkan dalam pesan balasan otomatis tadi itu mungkin untuk untuk mengantisipasinya kemudian apakah dengan evaluasi pembelajaran itu grade by system juga selama ini yang saya pahami itu ya kalau menggunakan loss up auto memang tidak langsung muncul score berapa cuman kita bisa menentukan jawaban yang dijawab oleh siswa itu benar atau tidak saja seperti itu kalaupun kalau mau misalnya evaluasi dengan sistem grade by system itu mungkin kita bisa menggunakan aplikasi tambahan lainnya seperti misalnya lightbox sheet.com disana nanti kita bisa buat LKPD atau LKS online dimana nanti hasilnya itu bisa langsung muncul gitu ya berapa dari jumlah total score yang dikerjakan oleh siswa atau misalnya menggunakan google form yang sama itu juga bisa disetting nanti skornya muncul di siswa seperti itu mungkin Pak Judin ya izin memberitahu kepada pemiksa Pak Budi ini juga seorang kreator itu di youtube sangat sangat kreatif sekali ya teknologi dan adaptif bisa dilihat di youtube nya yaitu Budi Agung Budi Agung atau nanti kalau ada pemiksa yang ingin belajar langsung atau ingin bertanya mengenai pemanfaatan berbagai macam media TIK yang berkaitan dengan pembelajaran bisa bertanya ke Pak Budi Agung atau bisa menghubungi kami di sekolah NRG untuk menghubungkan kepada Pak Budi Agung Pak Budi Agung sangat luar biasa sekali ini berkaitan dengan Pak Budi Agung saya ingin bertanya ini berkaitan dengan pengalaman Pak Budi memanfaatkan media TIK ya tadi di samping tentang Pak Salto gitu kemudian ini dilakukan karena Pak Budi sudah memanfaatkan media-media yang lainnya kenapa Pak Budi pada saat ini untuk buat Salto dibandingkan media-media yang terlalu media yang terlalu seperti itu kenapa lebih lebih dari ini baik mungkin ini apa ya berangkat dari apa ya mungkin keadaan kondisi situasi sebetulnya ketika sekolah sebetulnya sudah mewajibkan bahwa di sekolah itu harus menggunakan e-learning madrasa yang dari dirijen KSKK Kementerian Agama namun ternyata aplikasi e-learning madrasa ini memang tidak semuanya siswa bisa mengakses aplikasi tersebut dikarenakan pertama beratnya aplikasi ketika harus dibuka di spek HP yang kurang support ataupun penggunaan internetnya yang lumayan cukup besar juga sehingga saya mencoba berbagai cara agar bagaimana pembelajaran siswa ini bisa bagaimana pembelajaran yang saya lakukan ini bisa dinikmati oleh sesuatu siswa makanya saya mencoba mencari berbagai macam spek yang itu bisa dicapai oleh semua siswa dan Alhamdulillah salah satunya WhatsApp Auto ini adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan siswa karena ternyata Alhamdulillah setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dilakukan itu siswa banyak yang apa istilahnya yang tertarik kemudian senang juga dengan aplikasi pembelajaran tersebut dan tidak memberikan siswa pada prinsipnya jadi lebih ke arah saya mencoba fleksibilitas aksesibilitas siswa untuk mengakses kegiatan pembelajaran itu yang mungkin menjadi dasar kenapa saya menggunakan WhatsApp Auto ini terima kasih 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 Kalau memang seorang pendidik memiliki perhatian lebih untuk pendidikan agar bisa menjadi maju, memang harus melakukan berbagai macam inovasi. Ya prinsipnya mengadaptasi pembelajaran yang menggunakan pendekatan teknologi, internet, ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Kita coba akan dan bagus juga kalau kita ukur sejauh mana efektivitasnya, kemudian kita buatkan karya tulisnya, kita di jurnal misalnya, itu menjadi satu penelitian yang mungkin bisa membuktikan eksistensi kita bahwa sesuatu hal yang kita harapkan itu setelah kita coba adaptasi, kita coba lakukan, kemudian kita coba teliti, nanti kita bisa simpulkan seperti apa, seperti itu. Ya berangkat dari Sarah sih. Di samping memang ya mohon doanya juga dari rekan-rekan semuanya, Alhamdulillah sekarang lagi tahap menyelesaikan program S3 gitu ya. Justru sebetulnya saya banyak berguru dari Pak Tajudin, itu yang sudah selesai. Kebetulan ini host ini adalah sudah dokter gitu ya, Pak Doktor Tajudin. Ya kurang lebih sebetulnya mengatakan Pak Tajudin, pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Ini menarik, Pak Bud, pengirsa kita itu bukan hanya guru, bukan hanya musim, bukan hanya musim, mungkin ada juga yang di kalangan bisnis. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah hostholder ini hanya dapat digunakan pada jenjang sekolah menengah saja? Atau bisa juga tindang penguat tinggi, bahkan bisa di luar pendidikan, bisa, bukan untuk bisnis, untuk tutupan parang, makan, 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 makan. Agar lebih efektif dan lebih siap. Baik, kalau dilihat dari platform WhatsApp Auto itu sendiri, saya pelajari gitu ya, sebetulnya WhatsApp Auto ini ada aplikasi yang peruntukannya sebetulnya untuk membalas secara otomatis gitu ya, dari pesan yang diharapkan oleh pembuat aplikasi itu, oleh kita sebagai pengguna. Nah, sebetulnya WhatsApp Auto ini untuk pendidikan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, pun demikian salah satunya bisa dimanfaatkan juga dalam rangka promosi misalnya sekolah, proposi digital profile sekolah bisa misalnya. Jadi misalnya ketika di, biasanya di musim PPDB gitu ya, apalagi dengan menggunakan PPDB online gitu ya, informasi-informasi itu biasanya bisa dengan web gitu ya, bisa dengan Instagram gitu ya, atau bisa menggunakan WhatsApp Auto gitu ya. Jadi kita sebar, apa istilahnya, pesan broadcast misalnya ke siswa atau ke alumni gitu ya, agar mereka mencoba mengakses gitu ya, ke nomor nanti yang dibuat untuk WhatsApp Auto-nya itu sendiri untuk merespon otomatisnya. Dengan klik info misalnya, ketik info, maka nanti akan muncul informasi-informasi misalnya baik itu tentang profil sekolah, tentang cara pendapatan dan lain sebagainya. Nah dalam bidang lain pun sama sebetulnya, ini bisa dimanfaatkan juga misalnya bagi bapak ibu yang jualan online gitu ya, yang ingin ketika ada konsumen bertanya misalnya gitu ya, harga ini berapa atau seperti apa, itu bisa kita lakukan, kita setting gitu ya pengaturan-pengaturnya sesuai yang diinginkan oleh kita mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya, secara umum, WhatsApp Auto ini pesan untuk bisa membalas secara otomatis, kurang lebih seperti itu sih sebetulnya. Bagaimana ketika kita ingin memanfaatkan WhatsApp Auto ini, kemudian ada kendala dengan SDM yang Pak Budi rasakan sendiri, ketika mengalami kendala seperti ini, apa solusinya? Karena kita ingin memanfaatkan WhatsApp Auto ini di sekolah-sekolah kita, tapi kemudian ada kendala dengan SDM. Yang paling penting sebetulnya, saya rasa kalau masalah penguasaan teknologi itu zaman sekarang siapapun bisa sebetulnya. Kita memiliki background pendidikan sebagai programmer ataupun ahli dalam IT sebetulnya tidak jadi masalah untuk saat sekarang. Karena orang yang ahli dalam IT pada zaman sekarang itu adalah orang yang lebih dulu sebetulnya. Jadi prinsipnya adalah ketika seorang guru mungkin memiliki mindset untuk terus melakukan perubahan, untuk melakukan inovasi, itu yang paling penting sebetulnya. Itu bisa dilakukan, apapun aplikasi sebetulnya. Jadi kuncinya memang kembali lagi kepada masing-masing pendidik itu sendiri sebetulnya. Kalau dia mau misalnya melakukan sebuah perubahan gitu ya, banyak cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Dengan menghitung kajian-kajian webinar online gitu ya, kemudian tutorial di Youtube itu sudah lebih banyak sebetulnya. Hal-hal yang membahas tentang masalah ini tentang WhatsApp Auto atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi sebetulnya SDM, untuk SDM itu sendiri sebetulnya tidak membutuhkan skill khusus seorang program atau apa. Sebetulnya hanya tinggal ada kemauan, kemudian mau mencoba gitu ya, mempelajarinya, kemudian mencoba mengadaptasinya itu yang paling kering sebetulnya. Jadi ketika kita sudah tahu, ya dicoba dipraktekan gitu ya, diadaptasi untuk pembelajaran siswa. Meskipun tingkat keberhasilannya mungkin untuk awal-awal mungkin hanya sekian persen misalnya, hanya 20 atau misalnya 30 persen saja. Tapi ketika itu dilakukan, nanti sebetulnya nanti kita akan mendapatkan banyak informasi juga sebetulnya. Ilmu itu akan bertambah ketika memang kita terus gitu ya, mencoba menekuninya seperti itu. Oke, Pak Budi, luar biasa sekali banyak ilmu yang mendapatkan dari lain. Baitu dengan penonton atau auto ilmu yang meningkatkan untuk budaya. Oke, terakhir Pak Budi, saran dari Pak Budi untuk sobat guru, sobat narkiswa, dan sobat desain. Kalau sobat penulisah, Pak IGTV, sobat penulisah, dan sobat penulisah berkaitan dengan pemanfaatan penulisah. Ya, mungkin saran saya adalah jadilah seorang pendidik mungkin bagi para pendidik itu ya, yang memberikan pelayanan primalah untuk anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita, mereka berada di era milenial, maka perakluan pun ya harus milenial gitu ya, dengan pendekatan digital. Bukan dengan pelakuan kolonial, ya, mohon maaf. Ketika dulu mungkin kita belajar waktu sekolah, itu mungkin pendekatan-pendekatan lebih kepada membaca gitu ya, sentuhan-sentuhan digitalnya tidak ada, dan itu saya rasa mungkin tidak adil, kalau itu diterapkan pada anak-anak jaman, anak-anak milenial sekarang. Jadi, guru itu memang harus terus gitu ya, mempelajari bagaimana perkembangan-perkembangan teknologi sekarang gitu ya, dan menyesuaikanlah istilahnya. Dan jangan ragu-ragu gitu istilahnya untuk melangkah, untuk mencoba mengadaptasi hal-hal tersebut, karena ini juga mungkin sesuatu hal yang diharapkan juga, apalagi oleh Menteri Pak Mas Nadine gitu ya, pendekatan-pendekatan digital untuk pembelajaran, bahkan di sekolah-sekolah jelas pendekatan itu kan sekarang sudah mulai digalakan ada sekolah digital gitu ya. Jadi, sekolah digital itu sebagai upaya sebetulnya, meskipun nanti pembelajaran dilakukan selalu ring, tetap gitu ya, pembelajaran daringnya pun itu tetap menjadi sesuatu hal yang dilakukan. Jadi, hybrid learning lah, mengintegrasikan antara luring dan daring itu tetap dilakukan, meskipun situasi pandemi sebetulnya sudah mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada. Seperti itu sih. Jadi, terus berkarya untuk meningkatkan pelayanan kita, pelayanan prima kita sebagai seorang pendidik untuk anak-anak didik kita, agar mereka bisa tertarik dengan kegiatan pembelajarannya, menyenangkan dengan pembelajarannya, dan tentu saja ini dalam rangka upaya memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali, Bungi Agung. Terima kasih atas waktunya, yang ya sangat-sangat berharga sekali. Kemudian juga kami juga dari tim Sport TV, terima kasih atas. Terima kasih atas waktunya, Bungi Agung. Penggunaan WhatsApp Auto ini untuk, WhatsApp Auto untuk pembelajaran secara signifikan berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar siswa. Itu mungkin yang saya temukan dari siswa. Seperti itu mungkin kurang lebih, Pak Pijit. Oke, terima kasih, Pak Bungi. Saya selamatkan sekali lagi. Kemudian terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah bersedia untuk mengikuti live ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat kita berhantar dan dapat kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bungi. Terima kasih. Terima kasih.